Keluarga korban mutilasi Halidato Nima histeris saat jenazah tiba di rumah duka di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pelaku pembunuhan tak lain adalah kekasih korban. Keluarga korban menangis histeris saat jenazah Halidato Nima korban mutilasi oleh kekasihnya tiba di rumah duka di Desa Cibunar, Kecapatan Balap Pulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kedua orang tua korban, Aswirto dan Sama, tak menyangka anaknya tewas dengan cara mengenaskan. Jenazah korban pun diselatkan di masjid sebelum dimakamkan di pemakaman setempat. Polisi telah menangkap IS, 32 tahun, pembunuh dan pemutilasi Halidato Nima kekasih korban. Korban sempat dicabuli pelaku hingga hamil pada 2015 lalu dan sempat dipenjara 6 tahun. Masih suka, masih suka, masih suka. Kamu sama anaknya korban dekat. Pernah dengan korban terjadi cekcok. Kemudian minggu malam jam 1, jam 1 malam, korban dicekik kemudian meninggal. Begitu cekik meninggal, jam 1 malam, korban dibawa ke kamar mandi untuk dipotong. Sebelum dibunuh pelaku dan korban terlibat perselisian saat berada di tempat kos korban 17 Juli lalu. Pelaku tersinggung dan sakit hati dengan ucapan korban sebelum akhirnya mencekik korban hingga tewas. Setelah korban tewas, pelaku lalu memotong korban hingga 11 bagian dan tubuhnya dibuang di 4 lokasi berbeda. IES pun terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Tegal dan Semarang, Jawa Tengah, Unibar, Lurisa Lulu, IES, Melaporkan.